Kantor Pertanahan Kota Bandung menyerahkan 609 sertifikat tanah kepada pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut sebagai bentuk kerjasama antar kedua instansi berjalan sangat baik. Kantor Pertanahan Kota Bandung menyerahkan 609 sertifikat tanah kepada pemerintah Kota Bandung yang sebelumnya mengusulkan sertifikasi sejumlah objek tanah yang menjadi aset pemerintah untuk mendapatkan atas hak. Ada pun sekitar 12 ribu bidang tanah milik Kota Bandung sudah terselesaikan oleh BPN sehingga sinkronisasi antara Pemkot Bandung dan BPN Kota Bandung sangat baik. Wali Kota Bandung Yana Mulyana bersyukur atas progres yang dicapai dalam sertifikasi aset-aset milik Pemkot Bandung termasuk aset Taman Lalu Lintas dan Stadion GBLA. Hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap aset milik Pemkot Bandung. Dari 17 ribu bidang tanah milik Kota Bandung, sebanyak 12 ribu bidang tanah berhasil disertifikasi. Tanah milik Pemkot Bandung, dari kata pertanahan mudah-mudahan semakin cepat seluruh aset-aset milik Pemkot Bandung diselesaikan sehingga ini juga tentunya memiliki kepastian hukum terhadap kantor pemerintah, tempat-tempat pelayanan mudik, sebanyak sekolah yang selama ini memang berada di lahan milik Pemkot Bandung. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nugraha mengaku akan terus mendukung dan mengakselerasikan atas penyelesaian sertifikasi aset-aset di Kota Bandung. Ia mengapresiasi Pemkot Bandung karena Kota Bandung menjadi kota pertama yang menyelesaikan PTSL di Jawa Barat, yakni sudah 100% tahap 1. Nantinya dengan sensus pertanahan, aset pertanahan terpetakan tertib administrasi pertanahan, mitigasi risiko masalah pertanahan, kemudahan berusaha, investasi, dan mempermudah digitalisasi. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nugraha mengaku akan terus mendukung kemudahan dan pembinaan kepada para camat dan para lurah terkaitan dengan masalah-masalah pertanahan dan juga rencana kegiatan kita di tahun 2023. Kita merencanakan 2023 itu, ada semacam sensus pertanahan yang bisa dilakukan oleh teman.